Sementara itu pemirsa Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat mengajak masyarakat tidak golput pada Pemilihan Umum 17 April 2019 dengan menggelar nonton bareng film Suara April di Plaza Andalas Padang, Selasa Pagi. Film yang diperankan oleh Bayawan dan Amanda Manopo tersebut bercerita tentang perjuangan seorang relawan demokrasi yang berjuang mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu sosialisasi KPU Sumatera Barat dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan untuk tidak golput pada Pemilihan Umum 17 April adalah menggelar nonton bareng film Suara April yang diputar di Studio 21 Plaza Andalas Padang pada Selasa Pagi. Dalam kegiatan Nobarni, KPU Sumatera terlalu mengundang unsur peserta Pemilihan Umum Partai Politik, tim kampanye Capres-Cawapers, beserta para lewan demokrasi. Film yang diproduksi oleh KPU Republik Indonesia yang diperankan oleh artis senior Toro Margen serta Bayawan dan Amanda Manopo ini tidak hanya bercerita tentang perjuangan seorang relawan demokrasi yang berjuang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April. Namun substansi film tersebut juga memberikan edukasi dan pendidikan politik, bukan hanya bagi pemilih, namun juga kepada peserta pemilu. Seperti dalam film tersebut dilihatkan dampaknya praktek politik uang yang menjadi patologi dalam demokrasi di tanah air. Pelapasannya itu untuk Minang, padang itu luar biasa. Dari aku melihat scenerinya bagus-bagus, terus makanan yang enak-enak, dan apalagi di sini juga aku lihat semua masyarakatnya pasti kooperatif, dan sampai situ pasti juga semoga semangat pemilunya juga tinggi. Melalui film Suara Apilih ini semoga dapat memotivasi warga Minang untuk jalan golput, dan pilih sesuai hati Nurani tanggal 17 April nanti. Terima kasih. Diharapkan film tersebut dapat menggugah masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena menceritakan tentang perjuangan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pentingnya pemilu. Jadi sebetulnya sesearan dari film ini kan pemilih milenial, pemilih pemuda dan pemilih muda. Jadi kita berupaya menyampaikan pesan-pesan pemilu dengan cara yang menyenangkan. Jadi kalau konsumstansinya mungkin dianggap berat soal pemilu, tetapi kita sampaikan dengan cara yang fun, kita harapkan publik lebih cepat memahami arti penting pemilu. Kita berharap lewat film ini terbangun kesadaran pemilih pemula, pemilih muda. Pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Bahwa pemilu itu akan berpengaruh terhadap kehidupan publik, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap ekonomi, dan lain sebagainya. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.